Shalom anak-anak Sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Hebat! Sebelum belajar firman Tuhan, ayo semuanya berdiri Kita mau bersama-sama untuk memuji Tuhan Kita nyanyikan Big or Small Big or Small, Short and Tall Semua dicintainya Tuhan membuat kita berharga Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya Bersama Tuhan aku bisa Sasasa aku bisa Tata-tata bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Sasasa aku bisa Takkan berputus asa Bersama Tuhan aku bisa Bersama Tuhan kita bisa Nah masih ingat? Minggu ini kita belajar karakter apa? Kita belajar karakter kesabaran Dengan konsep bekerja keras Sebelum kita belajar firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena Tuhan memberikan sukacita Dan semangat kepada kami Untuk belajar firman Tuhan Tuhan tolong kami Agar kami dapat dengan fokus Dan belajar firman Tuhan Dengan sungguh-sungguh Kami mau belajar Untuk memiliki Karakter kesabaran Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Anak-anak Masih ingat? Bekerja keras Bekerja keras itu seperti apa? Nah Kalau kita memiliki Karakter kesabaran Kita dapat bekerja keras Mengerjakan tugas kita Meskipun tugas itu sulit Kalau kita punya karakter kesabaran Kita dapat bekerja keras Untuk menyelesaikan tugas kita Bekerja keras Itu kita mau dengan sabar Untuk menyelesaikan tugas kita Suatu hari Adit mendapatkan tugas Untuk mewarnai Tapi Adit ini malas-malasan Dia tidak mau mewarnai dia Ingin cepat-cepat untuk nonton TV Lalu Adit cari-cari alasan Adit bilang ke mamanya Mama Aku sudah capek Aku ngantuk Mau tidur Adit mencari-cari alasan Agar tidak mengerjakan tugasnya Lalu dia pergi Nonton TV Nah setelah tiba waktunya Harus mengumpulkan tugasnya Karena Adit yang mencari-cari alasan Akhirnya Adit terlambat Untuk mengumpulkan tugasnya Apakah kita boleh seperti itu? Apakah kita boleh mencari-cari alasan Agar tidak mengerjakan tugas kita? Tentu tidak boleh Di dalam Alkitab Ada seorang Tuhan yang sangat kaya Tuhan itu akan pergi ke luar negeri Lalu Tuhan itu memanggil tiga hambanya Tuhan itu akan memberikan hartanya Hamba pertama diberi lima talenta Hamba kedua diberi dua talenta Dan hamba ketiga diberi satu talenta Tuhan itu mempercayakan talentanya Sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya Kemudian pergilah Tuhan itu ke luar negeri Dan meninggalkan tiga hambanya Hamba pertama mengusahakan lima talenta itu Dan mendapatkan lima talenta lagi Hamba yang kedua mengusahakan dua talenta itu Dan mendapatkan dua talenta lagi Tetapi hamba yang ketiga karena takut Maka dia menggali dan menyembunyikan satu talenta itu Suatu hari Tuhan itu kembali pulang Dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya Lalu Tuhan itu memanggil ketiga hambanya Dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing Tuhan itu memuji hamba pertama dan kedua Karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak Tetapi Tuhan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas Dan takut karena talentanya tidak bertambah Tuhan itu menghukum hamba ketiga yang malas Berdalam penjara yang gelap Anak-anak jangan mencari-cari alasan untuk menutupi kemalasan Jangan mencari-cari alasan karena sikap malas Saat kalian diberikan tugas Kerjakan tugas itu dengan baik Saat kalian diberikan tugas dari sekolah Atau dari papa Atau mama, kakak, atau adik Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan baik Jangan suka mencari-cari alasan karena itu adalah hal yang tidak baik Dan itu akan merugikan diri kita sendiri Jangan juga seperti adik karena malas mengerjakan tugas dan mencari-cari alasan Akhirnya adik terlambat mengumpulkan tugasnya Saat diberikan tugas Segera kerjakan dan kerjakan dengan baik Amsal pasal 13 ayat 4B Hati orang rajin diberi kelimpahan Amsal pasal 13 ayat 4B Hati orang rajin diberi kelimpahan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah belajar firman Tuhan Kami mau belajar Menjadi anak yang bekerja keras Tolong kami Agar kami Tidak mencari-cari alasan Karena sikap malas Tolong kami Untuk menjadi anak yang rajin Dan bekerja keras Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih anak-anak Sudah menjadi pendengar yang baik Ayo kerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kalian Dengan baik Tuhan Yesus berkati Sampai jumpa di video selanjutnya